Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Ar-Rahman? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat Dan pastinya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas materi matematika Tentang membuat diagram lingkaran dari sebuah data ya Jadi nanti teman-teman Perhatikan dari slide pertama sampai slide terakhir Sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu Dari tempatnya masing-masing Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran hari ini Memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada kita semua Amin Amin Kita lanjut ya Nah kita langsung Membuat contoh Dari diagram lingkaran Dimana dalam diagramnya Dalam bentuk persen Contoh soalnya adalah sebagai berikut ya Berikut adalah data makanan favorit siswa Ar-Rahman Buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persen Kita lihat yuk Ini datanya Jadi disini ada makanan favorit Ada empat makanan yaitu Bakso Batagor Siomai Dan mie ayam Banyaknya siswa untuk bakso ada 20 Batagor ada 5 Siomai ada 10 Mie ayam ada 15 Jumlah siswanya adalah 50 Maka kita jawab Kita hitung terlebih dahulu satu persatu Bakso Bakso itu banyaknya siswa ada 20 Berarti kita ubah ke persen Dengan cara 20 per 50 20 itu yang suka bakso 50 dari mana 50 itu dari jumlah siswanya ya Kita kalikan 100 persen Karena mau dibuat persen Maka ketemu hasilnya 100 kita bagi 50 yaitu 2 2 kali 20 40 persen Yang kedua Batagor Batagor ada berapa siswa 5 Berarti kita ubah ke bentuk persennya adalah 5 per 50 Dari jumlah siswa seluruhnya Kita kalikan 100 persen 100 dibagi 52 2 dikali 5 10 persen Yang ketiga adalah siomai Siomai yang suka siomai ada 10 siswa Berarti 10 per 50 Dikali 100 persen Kita sederhanakan atau kita bagi 100 bagi 50 ya teman-teman Yaitu 2 2 dikali 10 Adalah 20 persen Yang terakhir adalah mie ayam Mie ayamnya 15 siswa Berarti 15 per 50 Dikali 100 persen Kita sederhanakan Berarti 15 kali 2 30 persen Sudah diketahui Bakso 40 persen Batagor 10 persen Siomai 20 persen Dan mie ayam 30 persen Kita masukkan Kita buat diagram lingkarannya Ingat Satu lingkaran penuh Itu ada 100 persen Nah wujudnya seperti ini ya Ini untuk Basso 40 persen Terus Batagornya 10 persen Kemudian siomainya 20 persen Dan yang terakhir Mie ayamnya 30 persen Maka sudah Jadi Bentuk diagram lingkaran Dari makanan favorit siswa Ar-Rohman Mudah dipahami kan? Oke Kita lanjut ya Pada penyajian diagram lingkaran Itu terdapat Dua bentuk diagram Yang biasa kita gunakan Yang pertama Diagram lingkaran derajat Dalam bentuk derajat Itu menggunakan busur Total dalam satu lingkaran itu 360 derajat Sedangkan yang kedua Merupakan diagram lingkaran Dalam bentuk persen Total dalam satu lingkaran itu 100 persen Ini merupakan Diagram lingkaran Dalam bentuk derajat Sedangkan yang satunya Merupakan Diagram lingkaran Dalam bentuk Prosentase Atau persen Diagram lingkaran derajat Dalam satu lingkaran itu 360 derajat Ini contohnya ya Dalam sudut siku-siku 90 derajat Setengah lingkaran 180 derajat Dan yang sisanya 90 derajat Sedangkan Sedangkan Dalam diagram persen Satu lingkaran penuh Merupakan 100 persen Nah ini 25 persen 50 persen Dan sisanya 25 persen Jadi ketika kita jumlahkan 25 persen Ditambah 25 persen 50 persen Ditambah 50 persen 100 persen Itu untuk Diagram lingkaran Dalam bentuk persen Yang kedua Yang kedua adalah Membentuk Diagram lingkaran Dalam bentuk derajat Contoh Berikut adalah Data warna favorit Siswa Rahman Buatlah diagram Lingkaran Dalam bentuk derajatnya Ini datanya Ini datanya ya Ada merah Biru Kuning Putih Hijau Dan hitam Dengan jumlah Siswanya ada 60 Nah kita hitung Satu persatu Merah Merah berarti Kita ingat ya Sekarang kita Merubahnya ke derajat Berarti merah Ada merahnya Yaitu ada 8 siswa 8 Per banyaknya Siswa 60 Dikali 360 Derajat Karena kita Mau membuat Diagram lingkaran Kederajat Hasilnya Kita sederhanakan Dari 360 Bagi 60 6 6 dikali 8 48 Derajat Yang kedua Biru Biru ada Berapa siswa 12 12 kita Masukkan 12 Per 60 Dikali 360 Derajat 360 Kita bagi 60 Yaitu 6 6 Kita kalikan 12 Hasilnya 72 Derajat Yang ketiga Adalah Kuning Kuning Ada berapa siswa 10 Berarti 10 Per 60 Dikali 360 Derajat Sederhanakan 360 Bagi 60 Hasilnya 6 6 Kita kalikan 10 60 Derajat Warna selanjutnya Adalah Putih Putih Ada berapa siswa Putih Ada 15 Siswa Berarti 15 Per 60 Dikali 360 60 Hasilnya Adalah 90 Derajat Warna Selanjutnya Yaitu Hijau Hijau Ada berapa siswa Ada 10 Siswa Yaitu 10 Per 60 Kita kalikan 360 Derajat Hasilnya Adalah 60 Derajat Warna Yang kelahir Ada Hitam Hitam Ada 5 Siswa Yang suka Hitam Berarti 5 Per jumlah Siswa Seluruhnya 60 Kita kalikan 360 Derajat Hasilnya Adalah 30 Derajat Untuk Semua Warna Sudah kita Hitung Dan kita Sudah ketemu Semua 48 Derajat Untuk Warna Merah 72 Derajat Untuk Warna Biru Dan Sampai Hitam Ada 30 Derajat Totalnya Kalau kita Jumlakan Derajatnya Pasti 360 Derajat Kita Masukkan Ke Diagram Lingkaran Ingat Satu Lingkaran Penuh Jumlah Total Adalah 360 Derajat Yang pertama Merah Merah 48 Derajat Kemudian Biru Ada 72 Derajat Kuning Ada 60 Derajat Putih Ada 90 Derajat Hijau 60 Derajat Dan Sisanya Adalah Hitam 30 Derajat Berarti Sudah Terbentuk Diagram Lingkaran Untuk Warna Favorit Siswa Ar-Rahman Gimana Teman-teman Udah Paham Ya Demikian Pembelajaran Mengubah Data Kedalam Bentuk Diagram Lingkaran Pakatan Ucapkan Banyak Terima kasih Untuk Perhatiannya Jangan Lupa Nanti Ada Tugas Yang Perlu Kalian Kerjakan Di Google Classroom Kerjakan Dengan Kelitik Dengan Baik Dan Tidak Terburu Buru Teman-teman Semua Marilah Kita Ucapkan Dengan Bacaan Alhamdulillah Hirabil Alamin Semoga Pembelajaran Hari ini Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Alhamdulillah Amin Misra Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh